Sebelum dilepas, para jamaah terlebih dahulu berkumpul di pendopo bersinar untuk diberi pengarahan. Pelepasan jamaah calon haji asal Kabupaten Tabalong dihadiri Bupati Tabalong H. Anang Syafiani, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong H. Syarifah Syifa, Ketua DPRD Tabalong H. Darwin Awi, dan sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemkap Tabalong. Pada kesempatan ini turut diserahkan bantuan CSR dari PT. Sabta Indra Sejati untuk membantu panitia haji dalam hal transportasi jamaah dari Tanjung menuju asrama H. Banjarbaru. Bupati Tabalong H. Anang Syafiani berpesan kepada para jamaah agar selalu menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. Bupati juga menyampaikan bahwa jamaah merupakan tamu Allah yang diundang. Oleh karena itu, manfaatkan momentum ibadah haji untuk beribadah sebaik mungkin, sehingga predikat haji yang makbrur bisa dicapai. Nah, oleh sebab itu, singkat saja manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Janganlah, jaga kesehatan. Memang sebagian besar dari rangkaian ibadah haji ini memang harus dilakukan secara perolahan. Kelompok itu hanya untuk mengikat saja. Tapi, keberhasilannya ditentukan oleh ibu dan ibu sekalian. Nah, tetapi tetap dijaga simbol persatuan ini tetap kita jaga. Simbol sebagai orang Indonesia, sebagai orang Tabalong tetap jaga. Dari 320 jamaah calon haji asal Kabupaten Tabalong, terdiri dari 318 jamaah dan dua orang pendamping haji. Menariknya, jamaah calon haji Tabalong turut dilepas oleh keluarga dan kerabat yang memadati kawasan pendopo bersinar pembataan. Rombongan dibawa menuju asrama haji Banjarbaru dengan menggunakan 11 buah bis. Para jamaah dijadwalkan langsung memasuki asrama haji Banjarbaru untuk selanjutnya terbang menuju Tanah Suci pada hari Selasa pukul 10 Wita. Dari Tanjung Tifitabalong melaporkan. Dari Tanjungsenang ada di tanah Tari Tanjung Tifitabalong. Terima kasih telah menuju Tanah Suci selamat menikmati